Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjar Masin Tengah menggelar pelatihan sosialisasi kadar posyandu balita dan lansia sekelurahan Teluk Dalam. Puluhan kader beserta pengurus posyandu balita dan lansia sekelurahan Teluk Dalam, Banjar Masin Tengah mengikuti pelatihan sosialisasi kader posyandu balita dan lansia diselenggarakan pihak Kelurahan Teluk Dalam, Banjar Masin. Menurut Lurah Teluk Dalam Johansa, kegiatan ini sebagai bekal bagi para kader dalam mengelola posyandu balita dan lansia, sesuai dengan harapan pemerintah bagaimana memotivasi warga agar mau datang mengikuti kegiatan di posyandu. Pada kegiatan pelatihan sosialisasi kader posyandu tersebut, menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjar Masin Tengah, Hajah Nurul Erliani, dan Kabit Pemberdayaan Masyarakat, Dinas DPP KBPM Kota Banjar Masin, Rosmarini Ispianti. Kader dan pengurus posyandu balita dan posyandu lansia itu kananlah harus berhadir di sini sebagai bekal nantinya bagaimana pengelolaan posyandu balita dan posyandu lansia sesuai yang diharapkan pemerintah dan juga bagaimana memotivasi warga agar hadir agar mengikuti kegiatan di posyandunya masing-masing. Pada kadang-kadang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada dan memperhatikan apa-apa yang dipaparkan oleh narasumber, nantinya bisa untuk melaksanakan kegiatan di lapangan dan akan menjadi tempat sasaran tujuan dan program-program yang sudah kita sempatkan bersama. Lebih jauh Johansa menegaskan saat ini di Kelurahan Teluk Dalam terdapat 14 posyandu dan semua sudah berjalan cukup efektif di masyarakat. Terima kasih telah menonton!